Sesuai tugas dan fungsinya mengawasi barang yang beredar di pasaran, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin menggelar sosialisasi barang beredar di Pendopo Balai Hendang Senin kemarin. Kegiatan peningkatan pengawasan dan penyuluhan peredaran barang dan jasa di Kabupaten Tapin dihadiri oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin serta para pedagang. Kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan agar pedagang bisa meseleksi barang yang dijual, apakah barang itu mengandung jad yang berbahaya ataupun yang menghindari barang yang sudah melewati batas kadar luarsa masih diperjual belikan. Haji Arifin Nor selaku Kepala Dinas Perdagangan Tapin menyampaikan kegiatan seperti ini sangat perlu dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada para pedagang tentang pentingnya proses seleksi barang sebelum dijual agar nantinya tidak merugikan bagi konsumen yang akan membeli barang tersebut. Dan konsumen pun merasa terlindungi dengan adanya pengawasan terhadap barang-barang yang akan dibelinya. Kegiatan sosialisasi masalah masalah barang beredar di Kepala Dinas Perdagangan Tapin. Pesertanya dari pedagang, ada kita undang sekitar 50 pelaku usaha, ini ya pedagang, kita undang untuk mengikuti acara kegiatan sosialisasi. Tujuannya yang jelas ini sangat baik memang tujuannya. Jadi pelaku usaha atau pedagang bisa menyeleksi barang-barang yang mereka jual. Karena seperti kita ketahui kan banyak barang-barang yang di pasaran ada yang kandang luarsa, ada yang mengandung jatku warna, dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita perhatikan. Ya harapannya dengan kegiatannya, pelaku usaha dan kita sebagai konsumen juga merasa terlindungi. Memang itu dari tugas kita pemerintah untuk menuju Indonesia sihan kan. Beliau juga menambahkan, nantinya tak hanya pasar yang akan menjadi target pengawasan barang dan jasa ini, tapi Dinas Perdagangan juga akan bekerja sama dengan BIPOM, untuk melakukan pengawasan terhadap jajanan atau makanan yang diperjual belikan di lingkungan sekolah. Arief, Tapin TV melaporkan.